Dalam rangka pengabdian 33 tahun TNI Polri, alumni Akabri tahun 1989, Jumat lalu, bertempat di Baladesa Sri Gading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, daerah Itimewajuk, Jakarta. Dalam sambutan dan lantama 5, selaku berwakilan dari alumni Akabri 1989, mengatakan untuk tetap bersama-sama menghadapi COVID-19. Dalam pelaksanaan upaya memutus mata rantai penyebaran virus, para alumni Akabri 1989 sudah mulai melaksanakannya sejak satu setengah tahun yang lalu. Lebih lanjut dikatakan laksamana pertama TNI Yosuryono, bahwa kegiatan vaksinasi ini bertujuan guna menciptakan herd immunity bagi masyarakat. Lebih lanjut menurut Sri Sultan Hamang Gebuwono 10, bahwa saat ini capaian vaksinasi di D.I.E. tahap 1 se-D.I.E. mencapai 91,15 persen, sedangkan dosis 2 sebesar 66,49 persen. Sedangkan untuk penyaluran bansos sudah mencapai 91,37 persen. Untuk vaksinasi ini diharapkan dapat menimbulkan suatu kebalan herd immunity sehingga masyarakat yang anak-anak yang sekolah dapat melaksanakan tata buka, masyarakat justru asma yang sehat. Kita mensukseskan program mempertahankan sehari 22 juta untuk vaksinasi sehingga masyarakat yang bisa tambuh, menuju yang bisa tumbuh. Dalam serbuan vaksinasi tersebut, ditargetkan seribu masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, serta pendistribusian seribu paket sembako. Pada vaksinasi masal tersebut, INIAL dari jajaran Lanal, Yogyakarta, mengerahkan puluhan tenaga kesehatannya, bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmasan di Yogyakarta. Tim Liputan, Kompas TV